Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan YouTube semuanya kali ini saya akan membahas strom PAC strom PAC yang tegangannya drop atau kurang bertenaga salah satu penyebab utamanya adalah ini ya teman-teman kapasitor yang kotak ya yang biasa dipasang pada dipasangin atau kalian bisa lihat biasanya pakai yang jenis milar ya yang warna merah dan juga saya akan berbagi Hai cara mengatasi strom PAC yang cuma bunyinya cetek-cetek outputnya tidak keluar ya ini ada dua kapasitor dengan nilai ukuran yang sama ya 1,25 UF yang ini masih normal ya kalau yang ini ini sudah tidak normal ya artinya ini sudah tidak bisa menyimpan harus satu tegangannya ya temen-temen kalau dilihat dari fisiknya ini enggak ada tanda-tanda kerusakan ya masih normal ya fisiknya masih bagus tapi ini kalau kita tes ya kita sambungin ke output strom PAC dan kita lihat hasilnya kayak gini ya ini yang masih normal kayak gini ya temen-temen lampunya menyala terang normal ini yang masih normal ya kapasitor masih normal kayak gini dan kalau dilepas kemudian kita ukur atau kita konsletin nanti ada percikannya ya temen-temen kemudian terus kita bedain yang ini yang tidak normal ya yang rusak yang tidak normal hasilnya kayak gini di lampu kurang perang ya agar redup ya beda sama yang sebelumnya ini artinya outputnya kecil ya temen-temen voltasinya malah drop ya nanti kalau di TKP pun ini kurang bertenaga ya temen-temen kalau kalian paksa terus menggunakan kapasitor yang kayak gini yang sudah tidak normal maka akan merusak rangkaian ini ya rangkaian seturum PC utamanya nanti yang rusak di bagian TR nya ini ya ini yang rusak biar lebih yakin kalian ukur pakai avometer digital ya temen-temen di avometer digital di pengukuran kapasitor ya dia ada logonya kayak gini ya tulisannya NF ya kalau yang masih normal akan menunjukkan nilai ya temen-temen ini saya ukur dulu yang tidak normal ya yang rusak kalau yang tidak normal tidak akan menunjukkan nilai ya tidak akan menunjukkan nilai UF nya ya atau mikronya ya temen-temen ini masih jalan terus kayak gini ini yang yang rusak kapasitor yang rusak kayak gini kelihatan tidak akan menunjukkan nilai sama sekali ya hanya angka-angka tertentu kayak gini ya disini masih ada logonya NF ya tapi kalau kita tes yang masih normal yang masih normal ini ya yang masih normal akan menunjukkan nilai tertentu ya temen-temen biasanya bisa kurang atau lebih dari kapasitas yang tertulis pada bodi kapasitornya ya ini kalau masih normal kelihatan tulisannya logonya berubah ya dia akan menunjukkan nilai tertentu disini sudah berubah menjadi UF ya pengukuran UF atau mikro yang masih normal kalau di bodi kapasitornya tertulis 1,2 ya temen-temen tapi dia terukur 1,5 ya temen-temen kelihatan ya kalau nanti pengukuran pakai avometer yang analog masih kurang ya temen-temen apa masih kurang akurat selanjutnya untuk cara mengatasi sitrom PC yang cuma bunyi cetek-cetek ya temen-temen itu cuma sepele ya penyebabnya adalah pada resistor ini biasanya kalau resistor ini sudah potos cuma yang berfungsi cuma relay-nya aja ya relay-nya cuma cetek-cetek tapi di bagian output-nya sini output-nya ini tidak keluar tegangan ya tidak keluar voltase bisa juga di bagian dioda ini ya dioda punya arah pada kaki basis ini ya temen-temen ini kalau dioda ini salah satu dari dioda yang sebelah kanan atau sebelah kiri putus atau rusak dia tidak berfungsi ya temen-temen rangkaian tr-nya tidak bekerja alhasil nanti cuma bunyi cetek-cetek di relay tapi di output-nya tidak keluar voltase ya tidak keluar tegangannya ya bisa juga penyebab cuma bunyi cetek-cetek adalah tr-nya ya temen-temen tapi jarang sekali ya tr-nya salah satunya ada yang mau shot atau sudah setengah shot ya temen-temen biasanya akan panas ya kalau kita pegang salah satu tr-nya akan terasa hangat dan lama-lama akan panas ya temen-temen jadi tiga penyebab itu yang menjadi jadi masalah kalau setrum PC cuma bunyi cetek-cetek ya temen-temen bisa juga dioda punya arah di bagian kaki emitter ini ya ini kalau ini jarang sekali ya jarang sekali rusak ya kalau dioda ini jarang sekali rusak kemungkinan yang sering rusak itu kapasitor ini ya kapasitor yang menyebabkan tegangannya drop outputnya menurun kurang bertenaga ini kalau cuma bunyi cetek-cetek biasanya penyebabnya tr ya apa bukan tr ini resistor resistor kapurnya putus atau rusak ya terus dioda yang ini ya temen-temen dioda yang di bagian kaki basis salah satunya ada yang rusak atau setengah shot kemungkinan nanti kalau kita hidupkan setrum PC ini cuma bunyi cetek-cetek tapi outputnya tidak keluar ya mungkin itu saja pembahasan kali ini mengenai setrum PC yang tegangannya menurun voltasenya drop dan kurang bertenaga ya temen-temen dan jika menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan like dan subscribe bagi yang masih pemula yang akan bertanya silahkan tulis komentar ya temen-temen insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu ya kalau ada kesempatan oke mungkin itu saja video dari saya temen-temen sampai ketemu di konten selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati